Kematian mahasiswa Unair di dalam mobil masih teka-teki. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk pengamanan rekaman CCTV di apartemen korban. Rekaman tersebut memperlihatkan korban keluar dari apartemennya seorang diri, kemudian ditemukan tewas di dalam mobil. TKTK penyebab kematian mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga berinisial CA di dalam mobil di kawasan Tambak, Oso, Kecamatan Waru, Sidoar, Jawa Timur, hingga kini belum terungkap. Polisi tengah memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan korban keluar dari kamar apartemennya di kawasan Kayon, Surabaya pada Sabtu sore 4 November 2023. CA nampak tak memperlihatkan keanehan sedikit pun saat meninggalkan apartemennya. CA dengan tenang keluar seorang diri menggunakan mobil pribadinya. Sekitar pukul 3 sore dan ditemukan tewas di dalam mobil. Polisi telah memeriksa video rekaman CCTV dan mengamankan HP milik korban. Kurban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan yang curiga dengan mobil yang terparkir di apartemen. Saat dicek, ia menemukan seorang wanita berada di dalam mobil dalam kondisi sudah tak bernyawa dengan kepala terbungkus plastik dan dilakban. Polisi yang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Hasilnya, polisi menemukan ponsel, dompet, serta selang yang terhubung ke gas helium. Tidak hanya itu, dua buah surat wasiat juga ditemukan di dalam mobil korban. Surat itu berisi pesan yang diduga ditulis oleh korban. Surat ditujukan kepada ibu, saudaranya, serta sahabatnya. Surat berisi permintaan maaf serta cerita permasalahan yang dialami korban. Jenajah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diatopsi dan uji toksikologi. Sejumlah saksi diperiksa diantaranya kakak dan adik korban, serta petugas keamanan tempat korban tinggal bersama adiknya. Jenajah kemudian disemayamkan di Kediri, Jawa Timur. Ayah sambung korban sangat terkejut dengan menemukan putrinya yang tewas dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Sejauh ini keluarga menyerahkan proses penyelidikan lebih lanjut kepada polisi. Tim Leputan, BUNIVERSE